Insiden robohnya toko Alfamart di Gambut, Kalimantan Selatan kembali menelan korban. Kini total korban meninggal dunia menjadi lima orang. Ada empat korban meninggal di tempat, sedangkan satu korban menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Total korban keseluruhan sendiri ada 13 orang yang tertimpa reruntuhan, dan satu relawan yang mengalami kecelakaan saat membantu melakukan evakuasi. Korban Hanafi, 22, yang merupakan karyawan toko Alfamart, menghembuskan nafas terakhirnya pada selasa tanggal 19 April tahun 2022. Korban sempat mendapatkan perawatan medis selama enam jam di rumah sakit. Namun, Hanafi menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di RSI Sultan Agung Banjabaru. Korban ditemukan di balik reruntuhan sekira pukul 7 wita pagi dan dievakuasi masuk ke RS sekira pukul 8 wita. Saat kejadian, sekitar pukul 5 sore, Hanafi masih dalam keadaan berpuasa. Meski sahur dengan mie instan, almarhum menjadi yang paling kuat bertahan hidup di balik reruntuhan. Sebab, tubuhnya baru ditemukan pukul 7 pagi, artinya ia berpuasa hingga kurang lebih sekira 26 jam. Korban sebelumnya menurut keterangan sang ibu, Aisyah sempat meminta agar bisa dibawa pulang ke kampung halaman. Hanafi sempat bertemu dan berbicara dengan ibu dan ayahnya yang menjenguknya di RSI Sultan Agung. Tak disangka, ucapan itu menjadi kata-kata terakhir Hanafi sebelum tewas. Aisyah mengaku tak mendapatkan tanda-tanda akan kehilangan anaknya. Namun, saat subuh hari kejadian Senin, tanggal 18 April 2022, jam 3 subuh, ia menelpon anaknya menanyakan menu sahur anaknya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!